Everyday I got a chance to make some new moves If you really feel the vibe Oke guys, ini dia di dalam United E Motor Cycle Di Bali ternyata sudah ada yang namanya jualan motor listrik loh Jadinya kalau kalian masih pakai yang konvensional Sekarang mungkin kalau misalkan melihat yang namanya ramah lingkungan Untuk masa depan anak cucu gitu ya Bisa mungkin beralih mulai ke motor listrik Karena saat ini United sudah ada di Bali Di Gatsu Barat, tepatnya nomor 500 Nah ini kantornya luas banget ya Nah disini ada lengkap mau sepeda motor listrik Yang dari harga murah sampai kalau di atas 20an juga ada Dan tepat di belakang saya ini adalah salah satu motor andalan mereka Yaitu United T1800 Nah ini dia Dengan harga kisaran 20 jutaan lebih Kalian bisa menikmati sensasi berkendaraan motor listrik yang satu ini Dimana untuk United T1800 ini ada banyak kelebihannya ya Untuk sekarang warna yang tersedia ada 4 Ada white pearl, ada yang black matte, ada yang green matte, dan blue matte Dari tampilan saya rasa cukup menarik Dimana mirip dengan motor-motor bebek yang mumpuni saat ini ya Yang ada saat ini dimana kelebihannya ada sangat banyak Kita awali dengan yang namanya kemampuan dari motor ini sendiri Yaitu yang pertama itu mempergunakan sudah tentunya berkendara dengan listrik ya Dimana untuk 1 kali charge itu 2 jam lebih Bisa 100% Sudah full Dimana pada saat sudah 100% Itu bisa berkendara dengan pencapaian maksimum 60-65 km Nah jadinya kalau misalkan kalian ya 2-3 hari sekali ke pom bencin samalah ya Dimana kalaupun misalkan kalian mau ada tambahan powernya bisa di switch langsung Tinggal tuker posisi power baterainya di dalam sini Untuk hidupinnya ada 3 fungsi Satu bisa lewat remote, bisa lewat tekan tombol yang ada di sini Atau bisa langsung pakai manual di sini Di kuncinya langsung Jadi ada banyak cara Dan juga kalau misalkan kita berbicara tentang fitur lainnya Ada banyak banget Tapi yang sungguh membuat saya shock ya Pajaknya Saudara-saudara Setahun itu cuma Rp28.000 Setahun loh ya Rp28.000 Jadinya ini sangat hemat Kelebihan berikutnya itu adalah Ini gak perlu diservis Ingat loh, ya betul Gak perlu diservis Karena apa? Karena dalamannya mekaniknya kita gak pakai Mekanik yang kayak biasa Seperti motor yang pada umumnya Ini pakai listrik Paling kita akan melakukan pergantian Ban sama kampas rem Jadinya dari segi harga juga Ini sangat hemat ya Untuk pemaikan jangka panjang Dibandingkan dengan yang konvensional Kalau kalian butuh tempat penyimpanan bagasi yang gede Ini memberikan keluasan yang maksimal Kalau kalian mau menaruh barang-barang kalian di bagasi Karena di dalamnya selain ada bagasi Ada juga penempatan baterai Cadangan ya Kalau kalian gak pakai ya Itu bisa jadi space yang tambahan lagi buat kalian Disini juga ada yang namanya Speakernya Jadi kalian ketahui kan Kalau misalkan motor listrik tuh gak ada suaranya Bener-bener Kalau misalkan motor listrik lewat Swish Gitu doang Gak ada suaranya Nah ini juga dilengkapi dengan speaker Dengan ada 3 mode speakernya Suaranya juga sangat kenceng ya Kalian bisa dengerin Contoh yang ini Satu kalian bisa memberikan suara seperti yang namanya motor yang reguler ya Suaranya bener-bener gede dari speakernya Terus yang kedua bisa kalian connect ke handphone lewat bluetooth Dan yang ketiga ada FM radio Kalau kalian bosan dalam perjalanan panjang Munggu Itu bisa dihidupkan Terus berikutnya lagi ada yang namanya Ini Pacing untuk lampu atas Dan kalau yang kalian suka turbo Ada yang namanya race disini Pada saat kalian tekan gas Tinggal ditekan Ini untuk mempercepat akselerasi sampai 70 km per jam Nah satu lagi nih guys Kalau kalian takut yang namanya Gasnya stuck Gak usah khawatir Karena disini ada yang namanya repair mode Kalian tinggal tekan otomatis Dia akan berjalan Jadi kayak shortcut ya Kalau mau ngegas Dan satu lagi dia bisa reverse Jadi kalau yang biasa kan kita munur harus pakai kaki tuh Nah yang ini bisa reverse pakai tenaga listriknya Oke jadinya saya sudah bersama Ibu Desi Dia ada yang marketing disini Kalau kalian mau order e-bike motor cycle disini Silahkan dengan beliau Nomornya ada disini Di bawah ini Dan tadi saya lupa menyebutkan beberapa plus point dari motor ini ya Apa lagi Ibu Desi? Nah jadi yang tadi yang kurang itu disebutkan Selain ada speaker nya disini juga ada yang namanya mode untuk nge-charge nya Tempat charge HP itu Jadi ada tombol USB nya Jadi disana tuh bisa langsung nge-charge Nah disana juga ada dashboard Jadi bisa ditaruh HP nya disana Wah keren ya Jadinya ada charger nya Kalau kalian kehabisan baterai ini kecak di jalan Perjalanan jauh misalkan kalian udah punya dua baterai cadangan Tapi handphone gimana? Ya gampang disini ada dua charger malahan ya Buat kalian yang berkendara dan penumpangnya gitu Apalagi Ibu Desi? Nah jadi selain ada dua charger Di bagasinya itu juga ada tempat MCB nya Jadi disana tuh bisa dimatikan power nya Jika misalnya mau dicuci motornya biar lebih aman seperti itu Jadi bisa dimatikan aja langsung Jadinya gak konsulating ya Betul sekali Pas dicuci-cuci ntar kena listrik gak lucu juga Masuk rumah sakit kan Jadi biasanya di kendala juga motor itu kan biasanya gak ada lampu tuh Malem-malem tuh mau buka jok Kita ribet sendiri kan Nah di joknya ini juga ada lampunya Jadinya kita gak usah kawati Oke jadinya semua kelebihannya sudah ada Jadinya tunggu apa lagi? Kalian bisa order online dari nomor telkonya Budewi di bawah Atau kalian bisa kunjungi showroom yang gede ini Dan ada banyak perlengkapan sepeda motor Ataupun sepeda elektrik yang ada disini Dengan berbagai macam warna, desain Dan juga kemampuannya ya Dan harga Kalian bisa lihat-lihat sambil berkonsultasi dengan Ibu Desi Dan sampai jumpa lagi guys Nanti kita akan Karena waktu terbatas ya Kita akan cari waktu lagi untuk test drive Nanti salah satu motor T1800 ini Dan kita akan lihat bagaimana performanya di jalanan langsung ya Oke dari kami itu dulu hot review Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya Thank you guys for watching Bye bye Apa lagi ya? Your future is now Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!